Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Mumpandoyo SSINPJ kami persilakan. Yang kami hormati Nara Sumber, Ibu Aryeni Delia Sari, SIP, Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas RI. Yang kami hormati Bapak Sutri Lastio, Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas RI. Yang kami hormati pula Rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan juga Panikia webinar Bulan Bahasa di SMI Sama Hazardu Jusul Baru. Dan yang kami banggakan, anak-anak kami semuanya, kelas 10, 11, dan 12 SMI Sama Hazardu Jusul Baru. Pertama dan utama, kita sebagai makhluk Allah SWT, marilah kita bersyukur atas karyanya sehingga hari ini, di pagi hari ini, kita bisa dengan nikmatnya Allah SWT, mengikuti kegiatan webinar Bulan Bahasa SMI Sama Hazardu Jusul Baru. Tanpa salawat serta salam, selalu tercurah kepada insan telah dan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta para sohabatnya, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kegiatan tahun 2021 webinar Bulan Bahasa, walaupun dalam keadaan pandemi, dalam dengan keadaan teknis media online, semoga tidak mengurangi kegiatan esensi webinar Bulan Bahasa 2021 SMI Sama Hazardu Jusul Baru. Kegiatan Bulan Bahasa merupakan kegiatan rutin di SMI Sama Hazardu Jusul Baru, dan ini event pada tahun ini, bekerjasama dengan Purpose Nas RI, kami sangat berterima kasih sekali atas kerjasama ini, sehingga bisa membimbing dan juga mengarahkan anak-anak kami semuanya di SMI Sama Hazardu Jusul Baru, Suku Harjo, Jawa Tengah. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Purpose Nas Indonesia yang tersol untuk menami kami di kegiatan webinar Bulan Bahasa kesempatan kali ini, yang mungkin suatu saat ketika sudah tidak pandemi, mungkin kita bisa membawa anak-anak kita semuanya di gedung Purpose Nas nanti di Jakarta, tapi karena ini masih pandemi, sehingga kami melakukannya dengan online, semoga tidak mengurangi semuanya. Yang kami hormati hadirin semuanya bahwa kita tahu bahwa literasi bangsa Indonesia masih banyak berjuang, masih banyak berjuang untuk meningkatkan literasi itu. Kami sendiri, kita sendiri mengakui bahwa literasi di Indonesia masih sangat kurang, yang masih sangat rendah, dan sudah sekiranya, sudah saatnya bagi kita memulai dari saat ini, memulai dari dari yang kecil, kita melakukan gerakan-gerakan literasi, dimulai dari gerakan literasi sekolah, yang biasanya kita laksanakan di waktu khusus, tetapi karena ini pandemi, dengan jadwal yang terbatas, sehingga belum kita lakukan secara bagus jadwalnya untuk kegiatan literasi sekolah. Pemuaranya adalah bagaimana kita bisa membangun generasi literasi kepada generasi-generasi penerus, generasi emas Indonesia, sehingga tidak akan terjebak dengan hoax, kemudian dengan literasi yang baik kita akan bisa melakukan analisis pemilihan-pemilihan keputusan, kebijakan, pilihan-pilihan hidup buat anak-anak semuanya, karena semuanya bersumbut dari literasi. Apapun bentuk literasi, yang paling mudah adalah dengan membaca ataupun menulis, yang menjadi budaya dari literasi sendiri, yang memang ketika kami beberapa mengunjungi negara-negara maju, memang kita memang secara culture masih sangat kurang, dalam arti menumbuhkan gerakan literasi itu sendiri. Mungkin kalau kita ke Singapura atau Malaysia, mungkin kita tidak asing ketika mereka membaca buku di tram, di tren, di kereta, ataupun di Eropa, mereka biasa seperti itu, kemudian berdiskusi di perpustakaan, bahkan di perpustakaan kampus itu adalah sebuah tempat yang paling favorit di sana. Karena itu yang harapannya menjadikan kita semakin untuk selalu menjemput impian-impian kita, bagaimana generasi anak Indonesia juga akan ke sana, bagaimana mereka mencintai buku, menghargai buku, juga bagaimana menghargai sebuah karya dalam hal ini, kekayaan terima kasih kuat, dan sebagainya. Dan saya kira momen kali ini sangat tepat, berjasama dengan Pemerintah Nas yang memang menjadi sumber kita semuanya di Republik Indonesia dalam hal ini, untuk bisa mengakses segala apapun yang ada di perpustakaan nasional Republik Indonesia. Dan buat banyak titik, kalianlah. Enggak, yang biasa. Aduh, sakit. Terima kasih. Jadi generasi anak-anak semuanya, kelas 10, 11, 12, maupun anak-anak yang nanti akan lulus 2 tahun, yang nanti akan segera masuk ke dunia kampus, maka kalian mulai sekarang harus meningkatkan minat baca, minat literasi, dan sebagainya, sebagai modal kalian menuju generasi emas Indonesia. Saya kira tidak kepanjang lebar, harapannya anak-anak bisa menyimak dengan baik, silahkan aktif untuk melakukan diskusi, tanya jawab, apapun terkait perpustakaan nasional, bisa terlayani oleh narasumber yang memang dari perpustakaan nasional dan menjadi representer dari Indonesia secara umum, inilah wajah literasi di Indonesia. Mari kita tingkatkan literasi di Indonesia, dan selamat kepada anak-anak kelas 11 kemarin yang sudah melakukan asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional yang di sana ada tes literasi. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber, semoga tidak bosan dan bisa memberi kami banyak ilmu, sehingga ke depannya suatu saat semoga Allah memudahkan nanti kita bisa berkunjung ke perpustakaan nasional di Jakarta, di era new normal ke depan. Terima kasih. Sekali lagi, matutun, wakum minggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pandoyo atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, yaitu akan ada paparan materi pertama tentang sosialisasi aplikasi IKUSNAS yang akan disampaikan oleh Ibu Aryani Jeliasari, SIP. Ibu Aryani sudah siap? Halo? Ibu Aryani. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Sudah? Apa sudah terdengar? Sudah? Sudah. Agak gede lagi? Agak gede lagi? Wait. Oke, setting. Suara. Sudah? Oke, sudah. Sebelumnya, sedikit akan Ibu Niga Papartan terkait profil Ibu Aryani Jeliasari ini. Beliau merupakan lulusan S1 ilmu perpustakaan dan informasi dari Universitas Yarsi Jakarta. Selanjutnya, beliau berkarir sebagai sekolah librarian atau perpustakawan sekolah di Man Insan Cendipia Serpong. Dan saat ini, beliau berkarir sebagai ASN, yaitu Pustakawan Ahli Pertama di Pustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, langsung saja akan disampaikan paparan oleh Ibu Aryani Jeliasari. Silakan. Terima kasih, Kak Mega. Selanjutnya, tidak baik. Tidak sekali bisa ikut bergabung di acara Bulan Bahasa 2021 di SMA Islam Al-Ajihar 7 Solo Baru. Yang saya hormati, Pak Pandoyo selaku Kepala Sekolah di SMA Islam Al-Ajihar 7 Solo Baru. Selamatkan, Bapak. Yang saya hormati, Bapak-Ibu Guru, Karyawan, dan Pegawai, serta Sipitas Akademika di SMA Islam Al-Ajihar 7 Solo Baru. Dan tentunya anak-anak juga ya, yang selamat kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuh saja ya, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang IPUSNAS dan cara menggunakannya sebelum itu. Sudah dikenalkan ya sama Kak Mega tentang saya. Nama saya Arini Gelyasari, saya kenal lagi ya, biar lebih kenal. Saya Pusakawan Ahli Pertama di Perpustaka Nasional, sepatnya di layanan pimpinan pengusaka dan literasi informasi. Saya adalah lulusan S1I Pusaka Informasi di Universitas Yarsi Jakarta tahun 2004. Jadi saya baru 2 tahun di ASN, sebelumnya saya di Matice Serpong. hampir 10 tahun di Perpustaka Nasional, di Perpustaka Nasional. Kangen ya, kalian juga pasti kangen ke sekolah ya. Nah, kali ini. Nah, ini adalah Gedung Perpustaka Nasional. Adik-adik sudah pernah ke sini atau sudah di sini sebelumnya? Sudah pernah ya? Ya, yang dari Solo. Kalau main, nah ini Gedung Perpustaka Nasional. Gedung layanan kami di Jalan Medan Perdekas Selatan. Ini adalah lobby utamanya. Ada 24 lantai. Yang lumayan besar, lumayan tinggi. Dan ini merupakan Gedung Perpustakaan tertinggi di dunia. Sebagai Gedung Perpustakaan ya, tentunya. Ini ada, ini ibu kunjungan waktu itu ada Ibu Ridwan Kamil, Ibu Gubernur Jawa Barat. Nah, dari 24 lantai ini, kolesinya tuh ada banyak. Kadang ada yang datang tuh bilang, udah masuk gedung nih, bilangnya gini, perpustakaannya di mana ya? Mungkin yang terbayang adalah buku-buku yang banyak ya. Kan, kolesi yang bukunya banyak, tumpuan buku. Nah, dia bingung. Ini perusakannya di mana? Ini nggak kelihatan buku-bukunya. Jadi, di Perpustakaan Nasional itu, di 24 lantai, beda-beda kita tematik. Ada, jadi terbagi, ada tiga sistem layanannya di sini. Jadi, semuanya lengkap. Ada sistem layanan terbuka, layanan tertutup, dan layanan yang campuran. Jadi, semi terbuka, semi tertutup juga. Nah, yang terbuka ini maksudnya adalah, koleksinya itu bisa, pemustaka bisa langsung akses keraknya. Seperti yang di sekolah ya, di pemustakaan sekolah. Kalian bisa langsung ke koleksinya, sentuh bukunya, ambil buku secara fisik. Nah, untuk yang tertutup itu, maksudnya koleksinya harus melalui petugas untuk diambilkan. Jadi, teman-teman di sini tidak bisa, pengunjungnya itu nggak bisa langsung ke koleksinya. Nah, jadi harus melalui petugas yang untuk mengambilkan. Nah, kalau yang campuran itu, ada yang terbuka juga, jadi bisa langsung gerak, ada koleksinya juga yang harus melalui petugas. Nah, untuk yang layanan terbuka, di perpustakaan nasional, itu di lantai 21-22. Kami bilangnya itu layanan monograf terbuka. Jadi, di sana itu ada dua lantai, di 21-22. Bukunya, teman-teman bisa langsung ke raknya, ambil koleksinya, tapi untuk taruh lagi, setelah selesai baca, bukunya di taruh aja, nggak perlu dikembalikan lagi. Itu di lantai 21-22. Untuk saat ini, bukunya bisa dipinjamkan, yang di monograf terbuka ini. Dan kita sudah ada peminjaman online, untuk saat ini hanya untuk wilayah Jabodetapek aja, sayangnya sih, belum seluruh Indonesia ya. Karena nanti susah pengembaliannya. Kemudian, kalau yang di layanan tertutup, itu ada banyak, hampir, berapa banyak nih? Kayaknya lebih dari tujuh layanan yang tertutup. Itu kita bilangnya layanan monograf tertutup, di lantai 12-12A. Itu buku koleksi yang, kenapa tertutup? Karena koleksinya itu cuma ada satu, kopiannya, nggak ada lagi. Jadi, tidak untuk dipinjamkan, jadi hanya baca di tempat aja. Dan untuk aksesnya, setiap lantai ada OPEC, Online Public Access Catalog. Jadi, teman-teman cari dulu di OPEC kita, untuk tahu bukunya ada di layanan mana. Karena di 24 lantai itu, hampir semuanya kan terisi koleksi ya. Jadi, tidak hanya buku, ada petak juga, ada buku langka, ada majalah juga kita ada. Dan itu ditaruh di setiap lantai. Satu lantai, satu layanan. Ini yang di layanan tertutup, itu ada di selain buku, ada majalah terjelit juga. Jadi, majalah itu, yang koleksi tiga tahun terakhir, itu ada di Berkala Mutahir, di lantai 20. Jadi, tiga tahun terakhir, sama yang koleksi belum Indonesia Merdeka itu, masih di lantai 20. Untuk yang majalah terjelit, itu ada di lantai 23. Itu majalah dari zaman Belanda, sampai sebelum Indonesia Merdeka, itu di lantai 23. Jadi, majalahnya sudah terjelit, untuk diakses, biasanya sih, peneliti ya, yang banyak akses ke lantai 23 ini. Kemudian, yang tertutup lagi, ada di layanan peta, foto, dan lukisan, di lantai 16. Nah, ini juga sama, jadi koleksinya, teman-teman cari di opaknya dulu, nanti print semacam struk ya, kayak di Indomaret gitu, nanti diambilkan sama petugas. gitu. Kemudian, kita juga ada yang tertutup di layanan, buku langka, di lantai 14. Buku-buku yang, rapuh sih bukunya, gak rapuh banget, cuma, bukunya, buku-buku kuno banget, ada buku-buku dari, ya beneran zaman Belanda, paling tua, kayaknya abad ke-16, buku-bukunya di lantai 14. Nah, itu tertutup juga layanannya. Jadi, teman-teman cuma bisa, lihat dari kaca-kaca ya, nanti diambilkan petugas bukunya. Kemudian juga kita ada koleksi naskah Nusantara di lantai 9. Ini koleksi tentang naskah-naskah dari seluruh Indonesia, yang ada, apa, kayak di Daun Lontar, itu ada di lantai 9. Jadi, yang naskah Jawa, Jawa kuno, itu ada di lantai 9 juga. Kemudian, kita juga punya koleksi audiovisual, CD, PCD, kaset, itu ada di lantai 8. Kalau untuk kasetnya, banyak ya, nanti ada pemutarnya juga di sana, jadi bisa akses, tapi tetap tertutup juga. Jadi, paling hanya bisa lihat-lihat aja, misampulnya, nanti tugas yang akan mengambilkan koleksi yang diinginkan. Di sana juga di lantai 8, itu ada mikrofilm, mikrofilmnya itu kadang berupa foto, misalnya foto Pak Soekarno gitu, Presiden R itu, sudah dibentuk mikrofilm, nanti bisa, teman-teman bisa lihat, yang tertutup juga ada layanan surat kabar langka. Nah, ini satu-satunya layanan di perpusakan nasional yang masih di Salemba. Jadi, dia terpisah adanya di Salemba. Ini surat kabar langka. Jadi, kalau misalnya cari surat kabar yang masih jadul, itu, kalian bisa ke Salemba untuk aksesnya. Kalau yang di sini, yang sudah pas jaman-jaman 3 tahun terakhir aja, yang ada di lantai 20. Seperti itu. Sudah banyak ya, ternyata ya. Jadi, satu gedung itu isinya, enggak hanya buku aja, ada segala macam lengkap. Jadi, pas ke sini nanti, kalau dari SMA Islam Al-Ajhar ke sini, bisa lihat-lihat. Sekarang kita sudah buka, selama PSDB ini, untuk 2.000 kuota. Jadi, yang penting sudah vaksin, dan sudah punya aplikasi, peduli lindungi. Bisa ke sini. Nah, ini yang sistem layanan campurannya. Itu ada 4 layanan yang di sini. Yang pertama ada layanan budaya Nusantara. Ini di lantai 24. Ini ikoniknya di Pekusnas. Ini di sana ada buku-buku tentang koleksi kebudayaan Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Ini ada di lantai 24. Kemudian, di lantai 7 ini, yang untuk anak. Sekarang sudah bisa dipinjamanku juga. koleksinya sama seperti di lantai 2122. Jadi, bukunya bisa dibawa pulang. Seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya ke sini, lagi main, ada yang tinggal di sini, atau neneknya ada di Jakarta. Bisa bawa neneknya, kakeknya ke Perpustaka Nasional, bawa adiknya juga ya. Nanti adiknya ditaruh di lantai 7. Kakek neneknya di layanan lansi ya. Kalian harus terjalan-jalan deh. Ke lantai 24, ke lantai 20. Jadi, bisa sekeluarga mengaklumundir seluruh keluarga yang ke sini. Nah, selain kita punya koleksi tersita tadi, untuk yang tidak bisa akses langsung ke sini, kita juga punya layanan, namanya Ipusnas ya. Nanti kita akan akses Ipusnas. Nah, sekarang saya akan, ih, gimana sih cara cari koleksi di Perpustaka Nasional? Saking banyaknya itu kan bingung ya, nanti udah kesini, bukunya ada di mana, ini nyarinya di mana. Nah, untuk yang pertama kali datang kesini, bisa akses di layanan perpusnas.go.id. Nanti, untuk cari bukunya, kalian pilih ke OPEC, Online Public Access Catalog, yang ini. Ini bisa diakses di rumah, di mana aja bisa. Jadi, pengen tahu, ada nggak sih koleksi yang saya cari di Perpustaka Nasional. Nah, caranya, ini mudah caranya, nanti tinggal cari aja, bisa berdasarkan judul, pengarang, atau kata kunci yang kalian tahu, nanti masukkan aja ke sini, diklik di sininya, langsung klik cari. Untuk tahu koleksi tersebut ada di mana, ini kan sudah keluarkan. koleksinya ada 7 persatu hasil, ada banyak. Kalau ini berarti bukunya ada nih, di Perpustaka Nasional. Untuk spesifik lagi, nanti teman-teman bisa pakai paset yang di sebelah, di kanan berarti kanan saya. Ini ada jenis bahan, ada pilihan bahasa, ada pilihan tahun, ada banyak pilihannya untuk pencarian yang lebih spesifik. Jadi, teman-teman bisa klik di paset sini aja, untuk mempersempit pencarian yang teman-teman cari bukunya. Nah, ini. Ini ada buku, ini kota terbitnya ya, berdasarkan kota terbit bisa. Kemudian tahun terbit juga bisa. Berdasarkan amsajeknya juga bisa, berdasarkan teman apa. Untuk tahu lokasinya di mana, tinggal diklik aja di ketersediaan. Di sini nanti diklik, nanti akan ketahuan, posisi bukunya ada di lantai berapa. Seperti ini, saat ini posisinya ada di lantai 15. Berarti nanti kalian tinggal ke lantai 15 aja untuk akses bukunya. Di lantai 15 ini masuk kategori layanan tertutup, jadi nanti dicetak informasinya tentang koleksi yang kalian cari. Nanti kasih ke petugas untuk dicarikan koleksinya. Seperti itu. Sekarang langsung kita ke aplikasi Ipusnas. Jadi selain koleksi tercetak yang dipunya oleh perpustakaan, untuk teman-teman yang tidak bisa akses datang ke sini, kita punya Ipusnas. Yaitu aplikasi di buku digital berbahasa Indonesia yang dapat diakses secara gratis. Nah, ini aplikasinya harus di-download dulu. Ada tiga bisa di App Store, di Play Store, dan di PC. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya yang punya PC, pakai PC masih bisa untuk download Ipusnas. Gampang tinggal ke http.ipusnas.id. Nanti tinggal di-download, di-install. Gimana caranya? Kalau untuk ke handphone, kalian tinggal pilih ke Play Store, kemudian ketik Ipusnas. Bunduh, kemudian pasang. Kalau di personal komputer di PC, nanti kita sambil praktek ya, biar lebih gampang kita pakai. Nanti langsung di-install ya, teman-teman. Di komputer juga bisa. Di PC. Kalau di PC, tinggal download. http.download.aksamaraya.id. slash ipusnas.setup.exe. Nanti ini tampilan awalnya, seperti ini pertama kali. Ini untuk cara loginnya. Kalian bisa login dengan dua cara, menggunakan akun Facebook. Masih ada nggak yang main Facebook saat ini? Masih ya? Pasti. Apa sudah pindah semua ke IG atau TikTok ya sekarang ya, jamannya. Terus pakai email juga bisa. Biasanya pakai akun Gmail. Kenapa sih pakai Ipusnas? Kenapa harus Ipusnas? Nah, di Ipusnas ini kita bisa sosialisasi juga. Jadi bisa seperti ada teman-temannya, ada membernya kan. Misalnya temannya kayak, Kamega sama saya nih bisa ketemu nih di Ipusnas nih. Kita bisa lihat nih buku apa aja nih yang Kamega baca nih. Terus kita bisa sharing sama rekomendasiin bukunya. Kayak misalnya bukunya yang bagus. Ada buku bagus. Kita pengen semua orang juga baca kan. Wah ini bukunya bagus nih. Kita rekomendasiin ke orang lain. Supaya bukunya, orang lain tuh baca buku itu juga. Kan jadi ini ya, jadi temenan banyak bersosialisasi. Jadi banyak nambah link juga. Link sahabatan untuk temenan. Bisa ketemu dari seluruh Indonesia. Yang dari Solo ini nanti ketemu sama yang dari Jakarta. Dari Aceh. Nanti ketemu di Ipusnas deh. Terus kenapa lagi harus Ipusnas? Nah, itu bisa dibaca di kapanpun dan dimanapun. Jadi sambil, walaupun sedang tidak terhubung internet ya, kalau bukunya sudah di download, itu kita bisa baca tanpa koneksi internet. Yang penting, bukunya sudah ada di aplikasinya. Sudah kita download pas lagi tersambung dengan internet. Jadi bisa baca di rumah, baca di perjalanan. Pokoknya kan setiap hari kita harus baca ya. Kalau kata Kak Tio nih, bacanya, walau kayaknya males baca buku, tapi minimal, baca judulnya dulu aja. Selembar, demi selembar nanti, pasti akan tertarik baca bukunya. Tapi kalau di Solo kayaknya udah pasti ya, anak-anaknya senang baca. Literasinya bagus pasti nih. Ada, kayak, kalau di sekolahan dulu tuh, suruh, kayak buca buku sehari satu buku, atau kalau nggak, berapa lembar buku setiap hari ya, sudah setor bacaan. Nah, di Ipusnas sih bisa, nanti kalian baca. Nanti ditandain, baca bukunya, halaman berapa, udah sampai mana, bisa. Menarik sekali ya. Saat ini tuh, ini adalah data, jumlah user di Ipusnas. Dan ini datanya pasti terus bertambah, sampai saat ini. Apalagi selama pandemi ini, banyak yang akses Ipusnas. Pas lagi kita PSBB tuh, kita kan sempat tutup. Nah, ini adalah, mau ke perpustakaan nasional dong? Ya, nggak bisa kan, karena tutup. Jadi, pasti banyak yang download Ipusnas ini. Walaupun nggak semua koleksi, yang ada di perpustakaan nasional, itu ada e-booknya di Ipusnas, tapi ini banyak juga buku-bukunya. Untuk saat ini aja, jumlah penggunaannya sudah hampir 2 juta ya, 2.132.661. Dan ini masih terus bertambah. Kemudian, jumlah koleksinya, saat ini tuh, udah hampir 67 ribuan judul. Jadi, setiap satu judul, ada, kopiannya ada banyak. Misalnya ada sampai 10 kopi, ada yang lima. Paling banyak itu 10 kopian. Nanti, misalnya, kalau misalnya ada yang pinjem, terus bukunya, koleksinya, cuma ada tiga, nanti bisa antri. Jadi, ikut antrian untuk bacanya. Dan akan terus ditambah untuk jumlah koleksinya. Dan untuk aktivitas peminjamannya, saat ini sudah hampir 11 juta. Aktivitas. Nah, itu hampir dilataratakan sebulan itu, 1 jutaan ya, yang aktivitas peminjamannya. Peminjam di Ipustas ini kan, tidak takut, tidak takut bukunya terlambat itu. Misalnya, telat, nggak akan telat. Jadi, karena bukunya itu, nanti dia otomatis kembali sendiri. Pinjamnya maksimal lima buku, lamanya seminggu ya, lima hari. Lima hari kalau nggak salah. Lima buku, lima hari, nanti bukunya kembali sendiri. Dan dia tidak bisa, misalnya kalian pinjam satu hari ini, mau dibalikin nih, ah mau ganti ah koleksinya. Itu tidak bisa, jadi harus tunggu 24 jam. 24 jam baru bisa kalian kembalikan lagi. Nanti setelah lima hari, dia kembali sendiri, otomatis. Jadi, nggak usah takut telat. Jadi, bukunya langsung kembali sendiri. Beda dengan perpustakaan, ini ya, yang tercetak. Pasti kalau misalnya telat kan, ada dendanya. Kalau di Ipustas ini, nggak ada. Jadi, langsung otomatis kembali sendiri. Ini yang koleksi Ipustaka. Jadi, ini adalah mitra yang telah bekerjasama dengan Ipustaka Ipustas. Ini ada 18 mitra yang saat ini tergabung bersama Ipustas. Jadi, kalau kalian sudah jadi member, kalian bisa akses Ipustaka yang ini. Bisa diakses. Itu saat ini jumlah kopiannya sudah hampir 800-an, 829 untuk kopi salinan bukunya. Judulnya sudah 67 ribu. Jadi, cukup besar ya. Untuk ini setiap tahun selalu bertambah. Jadi, dari 2016 saat kita pertama kali launching Ipustas, terus-terus bertambah, sampai sekarang 2021 sudah hampir 800-an untuk yang mitra-nya. Nah, ini tadi ya, gimana cara daftar Ipustas? Caranya, nanti diajarin kok cara daftarnya. Kita akan praktek cara install Ipustas. Pertama itu, kalau yang handphone, buka di Play Store. Bisa di web Ipustas juga, ipustas.id. Nanti setelah dibuka aplikasinya, kalian klik di pojok kiri atasnya, klik login now. Kemudian, lakukan pedaftaran menggunakan email atau Facebook. Emailnya di email. Yahoo juga bisa dikenyai. Pakai Facebook juga bisa. Nah, setelah masuk ke email, nanti di email ada verifikasi, verifikasi data. Nah, kalian klik, di klik verifikasinya. Nah, baru nanti bisa login lagi ke Ipustas.id. Bisa akses, pinjam, dan baca di Ipustas. Nah, seperti ini, kalau yang di PC, tampilannya. Ini ada pilihannya, ini untuk di App Store ya. Ini Android, ini untuk yang di PC. Ini tampilan awal di Ipustas, seperti ini buku-bukunya. Ini banyak buku, enggak hanya buku untuk remaja ya, buku untuk ibu-ibu juga bisa, resep, untuk bapak-bapaknya juga bisa. Tidak ada banyak genrenya di Ipustas. Nah, ini untuk yang di App Store ya, seperti ini. Tampilan pertamanya, nanti tinggal di klik aja Ipustas. Nanti dia akan keluar, tinggal di install. Ini tampilan di Ipustas App Store, seperti ini. Ini untuk yang di PC. Jadi, di PC juga bisa. Bukunya ini, karena dia berupa aplikasi, nanti kan kalau di download, dia hanya tersimpan di aplikasi. Jadi, bukan tersimpan di, apa, misalnya di PC kalian, bukan. Jadi, dia ada di aplikasi saja. Jadi, bisa kalau misalnya, sudah install di handphone, kemudian di PC juga bisa buka. Pakai login, pakai akun teman-teman juga. Nah, itu buku yang di download di PC, sama dengan buku yang akan dibaca di handphonenya. Bukunya ini tidak bisa di screenshot, karena terbatas dengan ini ya, apa namanya, copyright. Jadi, hanya bisa dibaca saja. Tidak bisa di screenshot bukunya. Seperti itu. Nah, ini cara untuk yang di PC. Kalau di PC, nanti seperti sama seperti install aplikasi lain ya. Tinggal di ini. Nah, di klik. Disapp.id. Ipusna disetup. Tinggal tetap download. Diklik, tetap download. Nanti dia akan langsung jalan running sendiri. Nah, ini. Welcome to Ipusna setup. Tinggal di next. Kemudian, ini ada license agreement. Dipilih agree. I agree. Diklik. Oke. Tinggal monitor di mana? Pilih location-nya. Biasanya di C ya. Biasanya di profile. Nanti tinggal di install. Klik install. Kemudian finish. Dia akan terpasang di PC teman-teman. Kemudian ini pertama kalinya. Tampilan seperti ini. Nanti tinggal mau login pakai apa? Registrasinya. Mau pakai Facebook kah? Atau akun email? Email-nya pastikan sudah aktif ya. Jangan yang tidak aktif. Nanti susah aksesnya. Ini registrasinya. Tinggal dilengkapi. Kalau pakai, pakai email. FB atau email dengan email. Ini registrasi seperti ini. Tampilan pertama kalinya. Tinggal diisi. Teman-teman isi semuanya. Nah, accept. Oke. Ini yang tampilan di handphone. Dia akan seperti ini tampilannya. Diklik saja. Nanti ada pilihan. Ada katoribu. Kajak gori buku. Ini tampilan katoribu yang pertama. Ini koleksi. Kalau misalnya bisa dicari juga, dari sini juga bisa. Nanti tinggal cari koleksinya. Mau tentang apa. Denrenya, subjeknya tentang apa. Ini ada banyak koleksinya. Bisa dilihat di sini. Ini koleksi. Ini berandanya awalnya, pertama kali tadi. Ini ada koleksinya apa saja. Ini tinggal kalau mau cari koleksi, tinggal di sini. Cari. Pencarian. Bisa judul atau bisa pengarang. Sama seperti Tani di OPEC. Nyari koleksi di IPUSA sama. Seperti itu. Ini nanti kalau misalnya bukunya sudah di download. Kalian sudah pilih buku yang mana yang mau dibaca. Nanti klik saja download bukunya. Nanti dia akan akan ada di rak buku. Di rak buku kita. Nah, di rak buku kita. Nah, di rak buku ini bukunya bisa maksimal lima buku yang dipinjam. Jadi, kalau sudah lima dia tidak akan masuk lagi. Sudah bisa. Karena kalian sudah full. Di sini juga di rak buku nanti ada. Misalnya pernah baca buku. Bukunya lupa. Ih, bukunya waktu itu pernah baca. Bukunya menarik. Itu ada di historinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau baca lagi. Itu masih bisa. Dia ada di histori. Bisa baca kembali. Kalau misalnya bukunya sedang tidak dipinjam orang ya. Dan kopiannya banyak. Itu bisa. Kalau misalnya bukunya antri. Ikut antrian aja. Nanti akan ada notifikasi. Di pojok sini. Notifikasi bukunya available atau enggak. Jadi, dikasih tahu. Kalau misalnya bukunya sudah available. Itu nanti ada notifikasinya. Notifikasi yang akan memberitahu. Kalau koleksinya sudah bisa diakses. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Nanti bisa ke bpli.pupusnas.id Atau ke tanya pustakawan. Sekarang kita langsung praktek aja ya. Cara memanfaatkan IPUSNAS. Oke. Kelihatan ya. Pertama kali IPUSNAS di sini. Saya ada di PC saya. Jadi, saya belum masuk. Ini login untuk IPUSNAS-nya. Jadi, saya sudah install IPUSNAS di PC saya. Teman-teman nanti bisa install juga. Di PC atau di handphonenya masing-masing. Tinggal dipilih aja ya. IPUSNAS. Nanti klik. Nanti tampilannya seperti ini pertama kali. Nah, ini untuk loginnya. Klik masuk. Nah, ini seperti ini. Mau pilih akun Facebook atau akun email. Bukan saya sudah punya pake email. Jadi, kita klik pake email. Sudah ada. Ini diklik emailnya. Kalau yang pertama kali, nanti dia harus verifikasi dulu ke emailnya. Ke akun email. Nanti diklik baru masuk lagi ke IPUSNAS-nya. Ya. Itu besar. Udah. Besar, kurang besar. Besar ya, kelihatannya cukup kelihatan ya. Terlihat. Cukup, cukup. Kalau lupa Sandi, klik aja lupa Sandinya. Lupa password. Ini nanti bisa langsung ke email juga. Kalau yang dipusat ini kan nggak perlu jadi member perusahaan ya. Bisa akses tanpa jadi member perusahaan. Nanti untuk yang member itu untuk akses e-research. Itu nanti sama Kak Tio nanti dia cari. Nah, tinggal klik masuk. Ini koleksi-koleksi yang ada di IPUSNAS. Kalau mau cari koleksi ada di sini. Misalnya cari tentang apa? Tentang, apa? Ini ya, koleksinya. Misalnya tentang, apa nih? Ada usul, Kak Mega? Tentang apa? Biasanya anak-anak suka tentang apa? Novel ya? Ada-ada ya? Misalnya novelnya, apa? Katio, apa nih Katio? Terelie. Aku aja. Novelnya-novel aja. Genre buku. Lima menara ya? Eh, lima menara bukan sih apa ya? Tak kenal. Oh, ini dia juga kasih sih. Jadi kalau misalnya ini mau cariin tau apa, nanti dikasih pilihan. Terelie. Oke, Terelie coba ya. Terelie. Oh, ini. Ini ada, by Terelie juga banyak bukunya. Bukunya Terelie misalnya. Nah, ini ada banyak bukunya. Mau yang mana? Nah, di sini adalah, nanti teman-teman bisa kasih ulasan buku juga. Nih, di yang sini. Tulis pesannya kalau misalnya ada rekomendasi bukunya yang mana. Ini klik. Mau yang mana nih? Ada banyak. Ini direkomendasiin. Oh, no copy jumlahnya. Berarti ini harus antri kita kalau yang ini. Yang lain aja deh. Coba. Nah, kalau ini kalau mau antri bisa ikut antri. Nah, antrian. Nah, sudah di daftar antrian saya. Nanti masuk di sini nih. Kemudian, saya pilih yang ini coba. Janji asli. Coba ya. Kita klik aja. Ada nih. Ada 10 copy. Nah, kalau 10 kayak gini banyak. Bisa pinjam kita. Oke. Ya, pinjam. Udah ada di koleksi kita. Kita buka ke koleksinya. Ke rak. Nah. Ini bukunya sudah masuk di rak kita. Saya dimana menghilang. Oke. Oke. Ada yang share juga ya? Tahu kenapa? Ya? Tidak ada. Tidak ada yang. Apa? Bentar-bentar ya. Ini kamu. Oke. Tidak. Oh, ya. Coba sambil nunggu teman-teman. Sudah ada yang install? Di Play Store-nya sudah ada yang install? Sudah. Di PC. Ada yang install e-pustos? Iya. Iya. Iya, nih kalau di PC suka seperti ini ya kadang tampilannya. Tidak ada yang berhasil install e-pustos, teman-teman? Tidak ada yang berhasil install e-pustos, teman-teman? Iya, kalau di PC suka, kadang-kadang suka keluar sendiri dia. Coba kita buka lagi. Tadi seperti itu kalau di Ipusna sebetulnya. Ada install? Kita buka ya. Kita coba buka lagi. Tepuk sama saya. Kenapa? Tidak ada yang berhasil install e-pustos, teman-teman. Tidak ada yang berhasil install e-pustos, teman-teman. Oke. Coba lagi nih, bisa nih. Oke, kita coba lagi ya. Nah. Check. Nah. Tidak ada lagi. Tadi sudah ada ya koleksinya di rak buku. Ini masih lagi, masih masuk dia. Nah, ini tinggal di... Nah, bukunya nanti akan... Kedownload di aplikasi. Jadi, kalau misalnya saya buka di handphone saya, saya juga install di handphone. Kebetulan nanti sama koleksinya seperti ini. Jadi, dia akan terbawa terus ke aplikasi saya. Kalau misalnya sedang tidak terhubung sama internet, itu tetap bisa baca. Karena bukunya sudah di-download. Tampilannya seperti ini. Ini tidak bisa di-screenshoot. Baca di Ipusna, aplikasi Ipusna. Seperti itu. Nah. Ini buku yang sedang saya pinjam di Karen. Kemudian ada di antrian. Saya juga ikut antrian buku tadi ya. Itu bisa dilihat di sini juga. Ini antrian buku yang sedang saya ikut antri. Ada tiga koleksi. Ini kalau teman-teman ikut antrian banyak, bukunya. Berarti bukunya kalau misalnya antriannya panjang, itu bukunya populer. Jadi, bisa sampai berapa hari gitu ya. Baru tengah malam tiba-tiba ada notifikasi. Bukunya sudah available. Langsung di-klik, ternyata sudah tidak bisa. Sudah ada yang baca duluan. Kalau buku-buka seperti itu biasanya. Ini riwayat. Jadi, buku yang pernah saya pinjam. Ada banyak ya. Ada bukunya nih. Yang pernah saya baca. Buku-buku yang IPUSNAS juga yang populer di IPUSNAS itu dipromosiin juga di IG-nya Perpustaka Nasional. Jadi, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya buku apa sih yang mau baca buku, bingung bukunya yang bagus, yang mana. Nah, itu bisa lihat di medsosnya Perpustaka Nas untuk rekomendasi buku-buku yang mau dibaca. Seperti itu untuk IPUSNAS. Sudah ada yang berhasil install, Bapak-Ibu, teman-teman. Sesuai di SMA Islam Al-Ajihar 7. Sudah berhasil. Sepertinya ini ya, lama ya. Oh, ini ya. Masih sedang install. Oke, sepertinya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tentang IPUSNAS bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, Kak Mega cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Kemudian step-stepnya juga diberikan. Semoga nanti juga teman-teman semua bisa menggunakannya ya. Dan memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya, yaitu akan ada paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrilastio. Sudah siap, Prof? Baik, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar cukup jelas. Baik. Pak Tio ini merupakan rekan belajar saya dulu. Dan sekarang kita bertemu lagi ya, Prof ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, selamat berhati. Beliau menemukan pendidikan S1 di Sastra Inggris di Universitas Pamulang. Lalu melanjutkan Sekolah S2 dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Fakultas Ilmu Pengertian Budaya Universitas Indonesia. Selanjutnya, untuk materi paparan ini, Pak Tio akan menyampaikan tentang koleksi digital perpustakaan nasional. Kepada Pak Tio kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mega. Atas kesempatannya, saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Para guru yang hebat-hebat. Yang saya hormati juga. Kepala sekolah dari SMA Al-Azhar 7, Solo, Kota Baru. Sangat senang sekali kami dari Perpustakaan Nasional bisa diundang dalam kegiatan bulan bahasa dari SMA Islam Al-Azhar, Solo Baru. Saya dan Mbak Arin. Sangat bangga bisa bertemu dengan adik-adik, sahabat-sahabat semuanya. Dan juga kepada guru-guru hebat yang ada di SMA Islam Al-Azhar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya kegiatan ini, pimpinan pemustaka online ini merupakan rangkaian ya dari bulan bahasa yang diselenggarakan oleh SMA Islam Al-Azhar. Ada, nanti ada tentang lomba resensi juga, dan yang lain-lain. Dari kami, kami sangat mengapresiasi pekan-rekan yang ada di Sekolah Islam Al-Azhar ini. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan dengan lancar. Pada sesi pagi ini, kami dari Perpustakaan Nasional akan sharing. Tadi sudah dibagikan wawasan dari Mbak Arieni Delia, Sari, tentang segala macam sumber daya yang ada di Perpustakaan Nasional. Walaupun belum semua ya, tapi Alhamdulillah bisa mewakili lah teman-teman apa saja yang bisa dimanfaatkan di Perpustakaan Nasional. Nanti di lain kesempatan bisa-bisa sharing kembali. Karena begitu banyak fasilitas layanan koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional. Nggak cukup rasanya satu hari atau satu jam kita mengupas semuanya. Nah, untuk sesi saya, saya akan sharing tentang pemanfaatan koleksi digital Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, lagi-lagi, karena koleksi digital Perpustakaan Nasional Indonesia juga cukup banyak, yang saya akan paparkan juga hanya beberapa saja. Karena ada terbatasan waktu dan tidak usah khawatir, nanti di kesempatan lain kita bisa sharing kembali. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan sama Mbak Mega ya, sisi saya, tapi alangkah baiknya saya kenalan lagi, mudah-mudahan bisa lebih ingat, saya Sutri Lastiyo, saya Pustakawan Ahli Pertama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehari-hari saya bertugas di Plaza Gedung Layanan Perpustakaan Nasional yang ada di Jalan Medan Perdekat Selatan, nomor 11, Jakarta Pusat. Bisa berhubung dengan email jika ada yang ingin dikomunikasikan, saya ada email, ada nomor WhatsApp juga, dan ada sosial media jika kita bisa komunikasi secara virtual tentunya. Nah, pembahasan pada pagi hari ini hanya dua saja, itu juga dua itu nggak semuanya loh, karena saking luasnya, saking banyaknya. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini ada dua, yaitu tentang keanggotaan online dan e-resources. Kenapa ini kita pasangkan? Karena kedua ini saling terkait. Sebelum kita memanfaatkan e-resources, kita harus menjadi anggota. Cara menjadi anggota Pustakaan Nasional adalah dengan mengakses keanggotaan online. Dengan mengakses keanggotaan online, nanti teman-teman mendapatkan nomor anggota yang digunakan untuk mengakses e-resources. Seperti itu. Sekarang kita mulai ya, kenapa saya pilih e-resources untuk adik-adik semuanya. Jadi, apa sih e-resources perpustakaan nasional itu? Yang pertama adalah, e-resources perpustakaan nasional itu sebuah layanan portal yang menyediakan e-book, e-jurnal, video, foto, e-magazine, tesis, disertasi. Jadi, cukup lengkap. Yang terbit, atau yang berbahasa internasional, bahkan ada yang berbahasa Indonesia. Nah, e-resources ini merupakan layanan spesial dari perpustakaan nasional untuk seluruh masyarakat. Jadi, ini tidak hanya untuk para dosen, para peneliti, tapi untuk semua. Bahkan untuk adik-adik, rekan-rekan semuanya, itu bisa menggunakan e-resources. Bahkan guru-guru juga, tadi saya lihat juga ada guru-guru dari SMA Al-Azhar juga bisa mengakses e-resources ini sebagai tambahan. Tambahan bahan untuk pembelajaran juga bisa digunakan e-resources ini. Karena bahannya banyak banget yang tersedia. Dan itu bisa diakses secara gratis. Hanya bermodal jaringan internet yang baik. Seperti itu. Jadi, tidak perlu bayar. Karena semua yang ada di e-resources itu sudah dilanggan oleh perpustakaan nasional. Masyarakat tinggal menikmati saja. Tinggal memanfaatkan saja. Karena sudah dilanggan oleh perpustakaan nasional. terlihat ya. Kenapa sih e-resources dipilih? Pertama, kenapa e-resources penting untuk sumber informasi? Yang pertama, bahan-bahan atau sumber yang ada di e-resources itu punya istilahnya jaminan mutu. Punya penjamin mutu. Ada editornya di tiap-tiap koleksi. Jadi, enggak. Jadi, sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Kadang kita kalau cari di internet kita bingung tuh ini yang nulis siapa ini sumbernya dari mana itu enggak jelas. Tapi kalau di resources itu jelas. Pengarangnya, ada editornya ada sumbernya dari mana juga jurnal-jurnal yang dilanggan juga sudah terverifikasi. Jadi, kita tinggal pakai dan sudah istilahnya sudah aman. Dan sudah valid. Provider-providernya juga terpercaya. Banyak banget nanti lihat provider-provider yang terus sudah dikenal di dunia internasional merupakan provider-provider yang menyediakan jurnal-jurnal ini atau sumber-sumber valid lainnya. Sudah terkenal di seluruh dunia. Dan khusus, maksudnya khusus dia sudah istilahnya sudah termodifikasi, sudah terklasifikasi. Ada yang sudah bentuk e-book, ada yang sudah bentuk e-jurnal, ada yang sudah bentuknya video. Jadi, teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman semua. Kalau di Google, kita mau cari sudah masih campur. Ada yang buku, ada yang jurnal, ada yang macam-macam. Bahkan, hoax juga bisa masuk ke situ. Kalau di e-resources, itu sudah sudah tersaring. Fokus. Nah, kalau fokus di sini, sudah dipetakkan subjek-subjeknya. Sudah ada fitur facet untuk menyaring subjek-subjek apa yang dibutuhkan. Banyak sekali alat bantu, alat bantu, nanti bisa kita sama-sama belajar alat bantu, alat bantu penelusuran yang bisa digunakan. Dan itu friendly, user-friendly. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa menggunakannya dengan mudah. Terus, research-based. Nah, maksudnya research-based ini adalah database semua itu, base-nya adalah penelitian. Jadi, dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dan semua yang ada di e-resources ini, merupakan penelitian yang dilakukan baik itu universitas maupun lembaga penelitian yang kompeten. Jadi, di situ sangat penting e-resources itu tadi sudah database-nya sudah ilmiah, sudah khusus topiknya, ada penjamin mutunya, provider-nya juga sudah ter verifikasi dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan e-resources itu sangat aman dan menjadi sumber informasi yang valid. Nah, selanjutnya filter proses. Nah, di sini tadi seperti yang saya sudah sampaikan, jadi di e-resources itu punya proses penyaringan. Banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan. Yang untuk artinya itu agar proses pencarian teman-teman itu dapat fokus ke satu tujuan. Kunci yang teman-teman bisa dapat gitu. Jadi, nanti teman-teman bisa gunakan fitur-fiturnya nanti dengan menggunakan fitur-fitur tersebut teman-teman bisa mencari atau mendapatkan informasi seakurat mungkin. Seperti itu. Banyak ya manfaat kenapa kita harus menggunakan e-resources. Jadi, saya mengajak sama sahabat-sahabat semua, teman-teman, Dewan Guru dengan hormat bisa memanfaatkan e-resources seperti itu. Baik itu untuk kepentingan belajar teman-teman maupun untuk kepentingan mengajar dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di resources itu banyak sekali provider ada 34 lebih. Saya pilih tiga ya. Kalau saya ambil 34 semua kayaknya nggak cukup satu hari. Bisa sampai seminggu baru selesai kayaknya. Jadi, saya pilih tiga saja. Ini juga saya masih potong-potong ya. Takutnya mudah-mudahan kita bisa sampai tujuan. Maksudnya tidak melebihi waktu yang disediakan. Yang kita akan bahas yaitu nanti ada Britannica. Britannica Library terus kita ada provider dari Cambridge University Press kita juga melanggan dari Cambridge University Press terus juga ada Britannica Digital Learning itu juga kita melanggan perusahaan nasional nanti bisa teman-teman gunakan. Ya, sampai sini selesai sudah paparan saya. Cepat ya? kita mau praktek habis ini ya. Kita praktek jadi saya mau stop share dulu kita praktek sama-sama. Tadi ada tiga ya kita sekarang praktek. Yang pertama nanti kita praktek keanggotaan online. Silakan Bapak dan Ibu adik-adik sahabat-sahabat semua dipersiapkan laptopnya dibuka laptopnya. Bagi yang sudah menyiapkan KK-nya, Nick-nya silakan disiapkan. Kita akan praktek menjadi anggota perpustakaan nasional. Yang belum daftar yuk sama-sama kita praktek. Saya set screen dulu. Ini ya. Sudah terlihat ya tampilannya. Teman-teman silakan yang sudah membuka laptop saya tanya dulu nih teman-temannya sudah siap belum apakah laptopnya masih dinyalakan sudah bernyala atau masih proses loading. Saya tunggu sejenak. Jadi begini saya simulasikan dulu ya saya simulasikan dulu bertahap nanti teman-teman bisa praktekan setelah saya. Jadi teman-teman fokus melihat bagaimana saya melakukan pendaftaran nanti setelah itu silakan teman-teman praktekan secara sendiri-sendiri. Oke siap sambil juga menunggu mungkin ada yang belum menyalakan laptop atau ada yang belum menyiapkan Nick-nya bisa disiapkan sambil melihat simulasi dari saya. Oke pertama-tama silakan buka browsernya bisa Chrome Mozilla Firefox bisa Internet Explorer bisa silakan yang teman-teman punya lalu nanti setelah itu klik disini perpusnas.go.id terlihat ya Mbak Arin terlihat ya apa ketutupan enggak enggak di situ diketik perpusnas.go.id kalau sudah diklik nanti tampilannya seperti ini ini tampilan website resmi kita website ofisial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan di website ini tidak hanya tentang e-resources tapi segala macam ada koleksi digital ada layanan ada profil dari institusi kita ada organisasi pusat-pusat yang ada di Perpustakaan Nasional ada juga web tematik di Indonesia itu ada juga nanti teman-teman bisa explore sendiri kalau sudah kita kebawa tadi Mbak Arin sudah menunjukkan tentang OPEC ini juga bisa di cek di sini di klik OPEC sekarang kita untuk mendaftar kita ke kangkotaan online yang warna hijau ada di tengah kita klik saja ini muncul sudah muncul kalau teman-teman belum daftar langsung klik saja yang berwarna ungu di sini kotak ungunya daftar nah bisa dilihat teman-teman persyaratannya tata tertibnya terus kangkotaannya seperti apa hak dan kewajiban dari teman-teman bisa dibaca dulu nah kalau sudah langsung di checklist yang kotak kecil ini kotak kecil kalau sudah dibaca semua kotak kecilnya di checklist lanjutkan pendaftaran nanti akan muncul form pendaftarannya silahkan baca petunjuk pengisian formnya kalau sudah dibaca ini contohnya inputan dengan tanda bintang wajib diisi nah berarti kalau ada tanda bintang wajib diisi teman-teman kalau sudah di sini di bawahnya ada kolom-kolom yang teman-teman harus isi sesuai dengan data diri dari teman-teman semua ya ada nama nanti gunakan KTP nomor KTP nomor NIC-nya silahkan digunakan dimasukkan ke sini terus yang paling penting adalah password ya password-nya itu digunakan untuk mengakses e-resources jadi jangan teman-teman harus hati-hati ketika memasukkannya jangan sampai salah ketik jadi saya sarankan gunakan password yang biasa teman-teman gunakan saja biar gampang mengingatnya jadi tidak usah kebanyakan password malah jadinya lupa jadi misalnya teman-teman sudah punya password yang sering gunakan itu silahkan pakai itu minimal 6 karakter dan hati-hati jangan sampai salah ketik nanti kalau salah ketik kalau mau akses e-resources nanti tidak terakses karena password yang dimasukkan salah jadi perlu hati-hati langsung isi semuanya lama lengkap tempat tanggal lahir kalau misalnya alamatnya sama tinggal centang saja jadi tidak perlu nulis 2 kali tidak perlu ketik 2 kali tinggal klik centang ada nomor hp silahkan kalau tidak ada kosongkan kalau tidak ada kosongkan tonton nih nomor telepon rumah mungkin disini sudah jarang ya yang punya nomor telepon rumah itu boleh silahkan tidak usah diisi jenis anggota nanti tinggal pilih kalau misalnya teman-teman pelajar silahkan pelajar mahasiswa silahkan umum peneliti karyawan kalau sudah nanti cetak checklist disini seperti itu nanti akan muncul nomor anggota teman-teman kalau sudah berhasil nomor anggotanya harap di apa namanya di print bisa di foto bisa di screenshot bisa gitu oke itu tadi mengenai cara mendaftar menjadi anggota perpustakaan nasional silahkan teman-teman semua praktek dari awal ya tadi ya cara menjadi anggota nanti kalau sudah kalau ada kesulitan bisa nanti raise hand aja kesulitannya dimana nanti kita bantu siap Mbak Mega ya teman-teman apa rekan-rekan semuanya murid-murid bisa di apa namanya dipandung silahkan untuk memulai menjadi anggota perpustakaan nasional silahkan silahkan teman-teman bisa mungkin dijelaskan lebih kalau teman-teman jadi anggota itu tuh apa namanya benefitnya gitu ya lebihnya itu apa gitu kelebihannya siap tadi sambil mengerjakan ya jadi sambil mengerjakan apa sih yang bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman dapatkan ketika sudah mendapatkan nomor anggota yang pertama tadi teman-teman bisa mengakses e-resources berjuta berjuta sumber di jurnal e-book video dan lain-lain tersedia di e-resources biar teman-teman manfaatkan yang kedua ketika teman-teman datang di perpustakaan nasional nomor anggota itu diperlukan nanti teman-teman gak usah khawatir kalau sekarang kan belum bisa cetak kartu ya tapi nanti cetak kartunya setelah datang di perpustakaan nasional silahkan nanti cetak kartunya di lantai 2 nah kartu itu digunakan untuk mengakses atau memanfaatkan segala layanan yang ada di perpustakaan nasional perihatkan kartu tersebut maka teman-teman sudah bisa bahkan teman-teman bisa meminjam buku dibawa pulang tapi untuk saat ini hanya yang KTP-nya Jabodetabek jadi yang KTP-nya Solo itu akan saja mudah-mudahan tahun depan atau di tahun mendatang bisa meminjam dibawa pulang seperti itu selain itu teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah memiliki nomor anggota teman-teman nanti bisa dapat agenda teman-teman layanan-layanan yang lain kita ada layanan paket informasi nanti teman-teman bisa gunakan terus itu ada linknya ada linknya dan juga ada tadi sudah dijelaskan juga live chat teman-teman bisa tanya berbagai hal tentang perpustakaan seperti itu seperti itu Mbak Mega manfaat yang bisa didapatkan setelah mendapatkan kartu anggota perpustakaan nasional baik berarti akan sangat bermanfaat sekali sambil menunggu teman-teman mendaftar ya ada yang sudah berhasil dari teman-teman ya ada yang sudah berhasil boleh raise hand ini saya sudah berhasil untuk mendaftar 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 3521 sekian-sekian sesuai dengan NIK ya untuk nomernya nah ini kan di di keterangannya untuk mendapatkan kartu anggota silahkan mengumpul counter counter sementara counternya kan di Jakarta orang-orang itu gimana untuk mendapatkan yang cetaknya itu loh karena situasinya kan kayak gini dan belum tentu kita yang dari Solo baru ini kesana gitu karena simponline kemarin bisa online di terima kasih ya Pak terima kasih menarik banget nih pertanyaannya jadi saya coba jawab ya jadi untuk kartu anggota memang harus datang ke perpustakaan nasional karena ada tahap validasi data jadi ketika kita mau cetak kartu tidak hanya datang cetak saja tidak tapi ada proses validasi dulu dari pihak petugas di sini mengenai data-data yang Bapak Ibu masukkan nah setelah ada validasi nanti ada proses cetak dan itu gratis tanpa biaya nah memang untuk saat ini cetak kartu hanya dilayankan di perpustakaan nasional tapi tidak menuntut kemungkinan ke daerah Pak jadi ada agenda-agenda dari perpustakaan nasional ke daerah-daerah itu untuk meningkatkan budaya literasi itu ada acara-acara khusus yang diselenggarakan pustakaan nasional di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke nah di acara-acara tersebut biasanya ada ada layanan cetak kartu jadi memberi kesempatan kepada daerah yang ingin mendapatkan kartu anggota pustakaan nasional tapi tidak usah khawatir kalau misalnya di daerah belum ada dan ingin maksudnya sudah daftar sama kok Pak hanya saya sama manfaatnya jadi tetap bisa mengakses resources walaupun belum cetak kartu seperti itu kalau misalnya Bapak ingin tadi apa sarannya ya akan kami pertimbangkan ya Pak ya terima kasih sarannya nanti akan kita apa namanya koordinasikan dengan petugas terkait atau pihak terkait jadi yang saya bisa sampaikan seperti itu intinya tetap sama Pak fungsinya dapat bisa mengakses kartu anggota dan kita juga punya virtual card Pak jadi disini saya back dulu ya kalau memang aduh kalau cuma nomor kayaknya kurang gimana gitu ya kita ada virtual card Pak nanti bisa di klik disini Pak nanti klik di unduh APK disini pakai Android ya Pak ya pakai pakai HP silahkan di unduh APK disini nanti setelah itu di install di HP Bapak nanti muncul nomor virtual cardnya seperti itu jadi misalnya Bapak pengen yang lihat kartunya itu kartu virtualnya sudah bisa Bapak dapatkan seperti itu jadi virtual card ini digunakan jika misalnya pengunjung lupa membawa kartu nah tinggal menunjukkan kartu virtual itu saja itu sama fungsinya kalau di daerah bisa mendapatkan nomor anggota juga sudah cukup seperti itu nanti mungkin tadi ada penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah ya jika pandemi selesai ada keinginan untuk ke Jakarta nah itu pergunakan saat itu untuk bisa melakukan cetakan demikian Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dalam jawabannya terima kasih ada yang sudah bisa dapat nomor anggota mungkin ada kesulitan silahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendaftar nanti sistem kita akan melacak Pak jadi biasanya itu ada keterangan bahwasannya Bapak dan Ibu sudah mendaftar nah itu Bapak usaha khawatir nanti bisa dibantu di tim keanggotaan online kita atau bisa Bapak masuk ke sini pusat lagi nah nanti di bawah sini ada tombol hijau nih di bawah kanan di pojok kanan bawah ini ini ada tanda hijau silahkan isi namanya email terus pesannya apa pertanyaan tentang pengaduan layanan online pesannya saya sudah pernah mendaftar bagaimana solusinya nanti akan dipandu dipandu Pak atau Bapak lupa password atau misalnya lupa nomernya nanti silahkan tanya tanya di sini gitu atau bisa juga ya seperti itu kalau misalnya sudah pernah daftar ya tapi kalau belum biasanya langsung nomor anggota baik satu saja ada nggak yang sudah ya satu saja biar ada perwakilan saja satu yang sudah pernah eh sudah selesai sudah mendapatkan nomor anggota sudah 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 oh mungkin sudah ya tapi malu kali ya saya stop share dulu ya silahkan silahkan teman-teman semua kalau ada yang mau ditanyakan atau kumpul ahlinya atau masternya dari sini ya enggak master tahu saja sama kalau adik-adik gimana ada yang sudah mendapatkan nomor anggota anggota silahkan raise hand nanti kita tanya silahkan adik-adik oke mbak kartunya gak kasih tapi tadi Aisyah R kalau jalan mohon maaf apa Aisyah R gimana teman-teman ada yang sudah sudah saya saya tanya saya tanya doang maksudnya saya gak tes jadi gak usah khawatir ya teman-teman gak dites saya cuma mau tanya kesannya aja dalam mendaftar itu ada ada kendala atau ada kesulitan gak tahu mudah gitu aja ada oke gak apa-apa deh saya anggap saya anggap teman-teman sudah bisa semua dan sudah dapat nomor semuanya amin nah kalau misalnya nanti teman-teman ada kesulitan tadi fitur bantuan yang teman-teman bisa gunakan ya adalah chat juga ada email juga di info at purpose nas.go.id bisa ber-email tapi kalau mau langsung tadi pakai live chat itu bisa langsung chatting dengan pustakawan kita jadi itu lebih cepat ya saya lanjut aja untuk menyingkat waktu juga ya karena ini hari Jumat siap kita lanjut oke oke teman-teman tadi sudah mendaftar menjadi anggota perpustaka nasional setelah teman-teman mendaftar teman-teman mendapatkan nomor anggota nomor anggota itulah yang teman-teman gunakan untuk mengakses e-resources tadi saya sudah jelaskan ya e-resources itu apa penggunaannya apa kenapa e-resources penting dan lain-lain nah sekarang kita praktek cara penggunaannya disini saya akan menggunakan tiga provider saja nanti teman-teman bisa explore yang lainnya bapak dan ibu guru silahkan juga lalu disini login e-resources tulis namanya baik sekali tulis nomor anggota bapak ibu adik-adik semuanya lalu passwordnya jangan lupa kalau ingin memastikan tinggal di klik aja ini ada mata disini klik aja mata oh iya ini udah bener nih takutnya kan namanya jari ya suka kleser kita klik aja kalau sudah klik masuk nah kita sudah masuk nih di portalnya e-resources ada 34 lebih provider yang teman-teman bisa gunakan nah untuk saat ini saya akan coba yang pertama tadi tentang Cambridge di perpustakaan nasional juga melanggan provider Cambridge University Press teman-teman bisa gunakan untuk disini banyak sekali artikel buku-buku elektronik yang bisa teman-teman baca untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan disini ada search bar teman-teman bisa pilih dan ini sangat mudah sangat mudah tinggal di klik aja ketik kata kunci yang teman-teman mau gunakan nanti disini juga ada tambah nih only search content I have access to nah tinggal di checklist jadi ini artinya adalah yang dilanggan oleh purpose nas yang akan muncul jadi bisa dibuka bisa dibaca bisa di download bisa di print seperti itu kita akan coba ya saya suka planet jadi saya pengen coba planet Mars nah kalau teman-teman mau baca tentang astronomi planet-planet yang ada di tata surya bisa nih di Cambridge University Press nah bisa teman-teman saya mau baca buku tinggal dipilih aja content type-nya nanti disini ada banyak sekali fitur-fitur atau facet-facet yang teman-teman bisa gunakan banyak sekali nah nanti setiap kita klik dia akan membuat hasil penelusuran semakin sempit lagi jadi nanti disini 2469 nanti kalau kita klik yang disini dia akan turun lagi dia akan lebih fokus lagi seperti itu saya mau coba buku baca buku dan jangan lupa tadi saya tidak klik si checklist tadi disini ada juga tapi kalau teman-teman mau klik duluan gak apa-apa tadi ada ya klik checklist nah disini buku-bukunya yang bisa akses artinya yang warna hijau ini nih ya rekan-rekan semuanya yang warna hijau ini bisa dibaca ini kita coba a question and answer guide to astronomy nah disini teman-teman ini adalah buku bukunya ini 2017 ya cukup current ya masih relevan informasi-informasinya karena masih 2017 mungkin beda kalau yang 2005 atau 2010 ini 2017 nah kalau sudah disini juga ada bibliografi ada item-itemnya yang bisa teman-teman lihat di publisher-nya jadi publisher-nya juga terpercaya teman-teman Cambridge University Press nah kan otomatis isinya itu dapat dipertanggungjawabkan karena sekelas Cambridge University Press nah ini perbuk teman-teman nanti bacanya itu silahkan silahkan baca perbuknya mau lihat dulu yang mana silahkan disini ada copyright page ada kontennya terus ada babnya nih the earth and moon system the sun and the solar system tentang bintang tentang galaksi teleskop dan lain-lain nah nanti teman-teman ada dua macam file disini ya teman-teman ada dua macam file nanti teman-teman gak usah kaget eh gak usah bingung bedanya apa sih nah kalau untuk download pakai aja pdf nah nanti kita saya kasih tahu ya html-nya ya kita coba yang satu ya the sky view from the earth intinya apa langit yang dilihat dari bumi loading ya ini dia isi dari bab the sky view from the earth ada di buku a question and answer guide to astronomy teman-teman kalau mau save langsung bisa klik save disini ya kalau mau share ke yang lain silahkan share tahu saya dapat buku bagus silahkan baca bisa share disini dan untuk citasi ini teman-teman gak usah bingung disini misalnya teman-teman lagi buat penelitian karya ilmiah biasanya kan ada ya karya ilmiah remaja itu teman-teman bisa klik disini citasinya nanti akan muncul format citasinya ini masih loading nanti tinggal di copy paste aja copy paste format jadi gak usah bingung cara penelitiannya masih loading saya tutup dulu ya kalau internetnya bagus jaringannya bagus karena saya mungkin banyak buka tadi ya ini bisa muncul nah ini isinya nih teman-teman kalau HTML seperti ini isinya nah teman-teman bisa lihat bahasa Inggris ya bahasa internasional saya saya sudah yamin pasti teman-teman sudah misalnya casciscus bahasa Inggris bukan begitu Bu Mega nah kalau misalnya mau lebih pemaham lagi ya saya mau lebih paham lagi disini tinggal di klik aja sih nanti akan translate ke Google Translate ya yang umum tinggal klik kanan terus translate to Indonesia nanti berubah dia jadi bahasa Indonesia nah kita tinggal baca mungkin kalau yang berbahasa Indonesia dia lebih paham ya tinggal dibaca saja nanti kalau ada yang mau disitasi silahkan dilihat mana yang ingin nih jumlah keseluruhan dari bintang yang terlihat dengan mata telanjang dari bumi diperkirakan sekitar 8000 itu kata siapa gak mungkin kita kan menulis di ilmiah kan gitu ya ini kata siapa ini 8000 nih pakai citasi gitu kata Carol Christian Jane Rainroy gitu jadi gak asal gak asal apa namanya gak asal kutip dan gak asal nulis kita kalau ada ilmiah kan gitu ya jumlah ini 8000 nah datanya dapat dari mana oh saya ini aja sih kira-kira aja sih kan gak begitu kalau ilmiah ya jadi ketika kita citasi ini kita kasih sumbernya juga gitu ya teman-teman silahkan nanti di eksplor lagi silahkan mau baca buku yang mana jangan lupa tadi ya klik dulu yang akses warnanya warna hijau nah itu yang dilambang oleh Perusahaan Nasional bisa langsung disimpan di pdf itu masuk ke filenya komputernya teman-teman atau Pak Ibu sekalian atau mau bagi langsung juga bisa atau nge-print juga bisa disitu ketika kita klik simpan pdf itu juga ada nanti ikon printernya ini saya mau Pak 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 ini semua buku yang di apa namanya buku yang di e-resources ini gak semuanya bisa dibaca ya Pak yang tanya siapa tadi mas Rian ya mas Rian ya iya oke lanjut lagi ya tadi mengenai Cambridge University Press ada yang tanya suara saya siap silahkan mas Rian diulangi sekarang kita saya close dulu ya yang ini biar gak banyak saya close dulu yang Cambridge Prof ada yang ada murid yang mau tanya oh ada yang mau nanya dulu mas Rian silahkan mas Pak Pak ini gak semua buku bisa dibaca ya Pak ya ya hanya yang ada tanda hijau akses tadi ada tulisan akses itu yang bisa dibaca seperti itu mas nanti kita di checklist aja mas kotak kecilnya atau tadi kalau lupa di search barannya yang awal itu di sampingnya ada fitur untuk checklist jadi merangkum atau nanti yang hasil penelusurannya yang hanya bisa kita baca saja gitu jadi kita gak akan membuang waktu ketika kita klik ternyata gak bisa diakses nah kita klik dulu yang bisa diakses nah setelah itu silahkan dibaca seperti itu oke siapa terima kasih ya terima kasih Pak Brian Adritama ya ini kayaknya ini Pak Guru ya ini murid aduh murid ya mohon maaf gak kelihatan soalnya fotonya mohon maaf ya mas Brian Adritama mohon maaf itu di Malioboro ya iya terima kasih Pak Brian mantan ketua OSIS mohon maaf mohon maaf lanjut ya Mbak Mega gimana Mbak Mega ada pertanyaan lagi atau kita lanjut Mbak Mega ibu Mega ya saya panggilnya Mbak terus nih ibu kalau disini ibu Mega gimana lanjut apa ada pertanyaan lain Prof ya sebenarnya kita sampai setengah sebelah halo Prof halo ya kita waktunya waktunya di apa schedule-nya sampai setengah sebelah ini kayaknya masih banyak ya materinya ya mungkin gimana ya sekiranya kita oh iya kita close kita closing atau ada hal-hal yang sekiranya penting bisa Prof atau Mbak Aryani sampaikan gitu oh siap siap oke baik karena memang waktunya ya sangat terbatas mungkin nanti ada sesi berikutnya ya kita lanjutkan ya maksudnya nanti di sesi-sesi tahun mendatang atau yang atau ada bulan bahasa lagi atau yang lainnya silahkan kalau ya lagi ya iya kita baru bahas Cambridge University Press ya tadi belum yang digital learning cerita nikah oke mungkin sampai sini penjelasan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan saya kembalikan ke Ibu Mega dari saya cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Bapak Sutri Lastio dan Ibu Areyani Delia Sarif semoga dari paparan tadi kita semua dari teman-teman ataupun dari Bapak Ibu Guru dan murid-murid mendapatkan banyak input gitu ya referensi lanjutan bagaimana terkait kayak memanfaatkan IPUSNA kemudian keanggotaan perusahaan nasional juga bagaimana cara memanfaatkan koleksi resources yang ada di perpustakaan nasional dan semoga nanti juga kita bisa ada kesempatan juga ya untuk main ke perpustakaan nasional nanti berkenan ya Prof kalau kita ke sana untuk diajak jalan-jalan ya 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 ditunggu kedatangannya ya ditunggu kedatangannya baik terima kasih selanjutnya nih dari kami mungkin sedikit akan ada pengumuman terkait perlombaan yang kemarin diikuti oleh murid-murid jadi ini merupakan rangkaian acara kegiatan bulan bahasa kami silahkan untuk Pak Ahmad untuk share video itunya Pak powerpointnya dalam rangkaian kegiatan bulan bahasa kali ini kita ada dua perlombaan yaitu yang pertama lomba poster dan yang kedua lomba resensi buku dalam bentuk video nah yang pertama yaitu lomba desain poster untuk menunggu pemenangnya betong oke satu dua tiga siapa yuk tung 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 iya mas siapa nih oke mas Erga putra dinata mas Erga ada mas Erga saya hei mas mas Erga oke ada ya mas Erga ya lomba yang kedua lalu yang kedua yaitu mbak Bahira Husna mbak Bahira space hand mbak ada oke siap mbak Bahira lalu juara ketiganya yaitu oke mas Yulva hadian Taufid kelas 12 Mipa 2 oke selamat ya selanjutnya untuk resensinya juara pertama siapa yuk oke foto siapa ini iya mbak Aini Zahro Siti Rosida kelas 12 Mipa 1 dapatkan juara satu oke lanjut oke yang kedua ini adalah mbak Natsla Hati Wimuho kelas 10 Mipa 1 juga mendapatkan juara 2 lalu yang ketiga oke mbak Medina Zahra Salsabila Salsabila ya teman-teman yang tadi mendapatkan juara 1-2-3 setiap perlombaan akan mendapatkan hadiah nanti akan dihubungi oleh panitia terkait hadiahnya baik sekiranya kita sudah sampai di penghujung acara rasanya kurang ya Prof ya iya betul saya sampai gak ini loh sampai gak lihat ya gak apa-apa semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bersuah kembali kita bisa sharing lagi diskusi lagi dengan teman-teman semuanya disini jangan terkut ya terima terima kasih kita tutup Bapak Pandoya ada sambut itu yang diberikan Pak kata-kata penutup sampun sampun Bumika terima kasih semuanya terima kasih Narasimbo terima kasih semuanya terima kasih salam literasi buat semua mari kita terliterasi Indonesia semangat buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi salam warahmatullahi warahmatullahi